Oke halo selamat sore semuanya, selamat datang lagi di live instagram gue Sekarang kali ini kita akan bahas salah satu review challenge lagi Review challenge ini challenge yang headline menurut artikel Dan kalau sebelumnya kita ada tamunya, tamu kita adalah Aneta Dan kalau misalkan buat kalian atau teman-teman yang belum sempat lihat Review challenge-nya Aneta sama gue itu gimana Itu bisa lihat di list IGTV di profile gue Sekarang gue akan fokus bahas dari reviewnya jawaban dari Sheila Kusumaning Tias Dan ini cukup menarik nih karena Sheila juga udah sempat ngasih review dan ngasih kritik jawabannya Dan gak kalah menarik juga Jadi kita langsung aja Sebentar lagi kita akan invite Sheila ke instagram live ini Jadi apa namanya sembari nunggu Ini mungkin gue coba pin komen dulu ya Biar nanti buat teman-teman yang mungkin joinnya di tengah Jadi udah kebayang kita bahas apa Sebentar give me 30 seconds Oke Sip ini udah jam 4 Dan mungkin sekarang kayaknya biar udah Biar penasaran juga kenapa Sheila bahas jawabannya Dan kenapa propose jawaban itu Kita langsung undang Sheila aja Oke sebentar Sheila sudah di ruangan belum ya Oh belum Coba sebentar Oke sementara Sheila masih nunggu buat ke room Mungkin gue mau share juga tentang challenge yang dilakukan sama Sheila Itu apa aja Jadi Sheila ini Apa namanya Fokus menjawab challenge nomor 1 dari headline yang menulis artikel Itu challenge-nya kan adalah mengkritik dan memberikan revisi judul Dari judul yang udah pernah Yang udah gue propose gitu Dan disini menariknya Sheila gak cuma ngasih kritik nih Tapi juga Sheila apa namanya Propose lebih dari satu Gak cuma satu bahkan tiga Tiga judul sekaligus Dan buat kamu yang mungkin penasaran sama judul yang dipropose sama Sheila itu apa aja Bisa cek di instagram story aku kemaren Jadi disitu aku ada ngasih apa namanya Ngasih konteks juga Kira-kira Sheila itu tuh pilih review Pilih challenge yang mana Sama jawaban yang Sheila pilih tuh Itu apa-apa aja gitu Jadi mungkin buat temen-temen yang baru gabung Kita akan fokus bahas jawaban Sheila Tiga judul proposal headline artikel itu Jadi sembari menunggu Sheila buat gabung Kita sapa-sapa dulu nih yang udah join Oke ada mas Randy Ada Hani Halo Hani Ada Shifa Ada Ashil Ada Aziz Ada Sans Pradipta Ada Geya Ada Disa juga Halo Disa Ya sembari nunggu Oke ini Halo Halo Shifa Ini kita masih nunggu tamu kita Yaitu Sheila Jadi nanti kita akan bahas jawaban challenge yang udah Sheila bikin Buat review challenge menulis atlan artikel Dan juga mungkin sedikit spoiler Si I will be doing this live instagram session quite regularly Jadi kemungkinan sih tiap minggu Hopefully Karena yang ikutan challenge-nya cukup banyak Dan ternyata ada beberapa yang cukup menarik Tapi ada juga yang butuh dipertanyakan gitu Makanya ini I will be doing this live instagram for until at least middle of August Jadi semua peserta yang udah join bisa gabung dan akhirnya bisa Bisa diskusi bareng-bareng lah Kira-kira kenapa jawaban mereka itu seperti itu gitu Oke ini Sheila belum gabung Let me ask her Buat temen-temen yang udah gabung Sembari nunggu Ada yang ingin diobrolin Atau mungkin kepingin tau seputar topik-topik yang terkait ke penulisan mungkin Kita bisa ngobrol juga Oke Ini Sheila kemana ya Sebentar ya Ini mari kita cek Halo Riris Halo Riris Iya ini Sheila baru confirm Baru jawab Oh Joey Iya ini Sheila baru confirm Oke Sip sembari nunggu Kita again akan Oh oke Sheila sudah join Akhirnya Ini gue langsung invite Halo 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 Kenalin gue Sheila Oke 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 Sip sip Halo Gue kira lu ketiduran atau kemana Enggak Enggak Gue pikir gue kayak di invite dulu gitu loh Ternyata gue harus join live lu kan Iya 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 Gak apa-apa Gak apa-apa Sip sip Oke ini tadi gue baru cuop-cuop sih Kayak apa yang akan kita bahas selama 30 menit ke depan Hopefully bisa 30 menit kelar Cuman kalo nanti mungkin ada extra time buat bahas yang lain Bisa kita pake juga waktunya Oke Sip mungkin sebelumnya Gue penasaran juga nih Mungkin boleh kenalan dulu kali ya Karena Soalnya kan kita juga kenal di media sosial juga kan Iya Betul-betul Jadi gue juga Gue juga baru tau lu pas Lu ngirim DM yang challenge ini kan Jadi gue Penasaran juga Kira-kira Siapakah Ibu Sheila ini gitu So maybe just a little Apa ya A little information on Your Apa Sorry What's your name Terus Your nickname Terus sekarang kesibukannya apa Dan mungkin Kenapa sih kepengen ikutan challenge kayak gini-gini gitu Oke Kayak sebelumnya Thank you banget buat lo Yang udah Apa ya Kayak milih gue buat ikutan Join di live Instagram lo Nah Lo keren banget sih Dari LinkedIn postnya Karena gue tau dari temen gue juga kan Terus Kenali nama gue Saya Nama lakamnya Saya Kusmanintias Terus Sekarang Dia di US Writer juga Kebetulan Dan emang Seneng nulis Terus Alanya kenapa Gue join challenge lo Karena Gue di tag kan Sama temen gue Karena mungkin Karena dia tau Karena Gue bener-bener seneng nulis Banget gitu Mungkin kayak Ya ayo Tunjukin sesederhana itu Terus gue ngeliat postingan lo di Instagram Terpantang juga sih Gue buat ikutan challenge Pengen ngasih tau ke orang-orang juga Gitu Oke Sip-sip-sip Sip-sip-sip Thank you for the introduction Ya Ini sebenernya Salah satu challenge yang Satu-satunya challenge yang baru gue bikin sih Di sosmed Dan gue Ternyata Gue gak nyangka juga Partisipannya banyak banget Gitu Dan Ya gue ngeliat sih Antusiasmanya Banyak banget gitu loh Makanya gue kelimpungan juga kan Kayak Aduh gue bikin konten ini Kayak iseng-iseng gitu kan Terus tiba-tiba Pas gue posting Banyak banget tuh DM LinkedIn DM Instagram Terus gue kayak What? Gitu But Anyway Ya Jawaban lo ini nih Menurut gue Salah satu yang cukup stand out nih Karena Cukup Apa ya Not only elaborate Tapi juga Lo propose-nya Lebih dari satu judul Karena Kalau misalkan Di instruksi challenge Gue Yang di konten itu kan Gue emang Instruksi gue Ada tiga opsi kan Iya Ada tiga opsi Betul Jadi tiga opsi ini kan Cuma boleh pilih satu Dan masing-masing nih Apa Lo cuma boleh Apa Apa maksudnya Propose satu judul gitu Dan lo Propose-nya tiga gitu Which is Nilai plus Gitu Jadi Gue Appreciate that A lot Jadi Makanya disini mungkin kita Apa ya Lebih ke gue nanya kali ya Kenapa Boleh sharing aja Sini-sini Yes Boleh-boleh Kita bakal pake waktunya Buat A little review On Apa yang gue pikirin Tentang proposal-proposal lu Sama nanti Kalau misalkan Di At the end of the Session Ada Pertanyaan atau topik Yang mau dibahas Kita bisa pake waktunya Buat itu Oke Boleh Sip-sip Gue buka Jawaban lu dulu ya Boleh deh Bentar-bentar Soalnya itu kayak Menarik juga sih Kenapa Gue kan itu ada tiga challenge Terus Gue milih Salah satu opsinya tuh Karena Ya judul tuh Salah satu jembatan Buat nantinya orang Lanjut ke Baca keseluruhan artikel loh Kalau judulnya Nggak eye-catching Orang juga Nggak bakal Tertarik lanjut Itu Betul Betul-betul Ya makanya kan Di Kontennya gue Bilangnya ada Apa Seri second rule ya Yang kayak Kalau dalam Ya maksudnya In the digital world Ketika Apa Eranya tuh Information overload Orang cuma butuh waktu Tiga detik Buat baca Headline-nya Dan kalau You messed up Ya udah Nggak akan dibaca terus Gitu Ya Sip-sip Ini gue Bentar Gue bacain Kritiknya dulu ya Jadi kan ada dua tugas kan Yang pertama kan Kritik Baru proposal Jadi ini gue Izin membongkar semua Jawaban lo ini ya Ya chat gue Terpanjangan juga Ke DM lo gitu kan Kebagi dua Bagian Iya-iya Gue kayak Waduh nih orang niat juga Gitu But it's okay It's okay Gue suka Gue suka Oke Gue bacain Verbatim ya Kritik gue Judul artikel Competitor ini Terlalu meluas Maksud yang ingin disampaikan Menyandingkan Antara sesuai kebutuhan Dan efektif Buat jualan Kenapa nggak fokus Salah satu aja Toh kalau kebutuhannya Buat jualan Langsung bilang aja Ke audience Oke Soal point lo Yang tidak fokus Ke salah satu tujuan Gue setuju Karena Jadinya Message-nya Terlalu banyak kan Kayak dalam Satu line Apa Reading Eye level Of user baca Itu tuh kayak Terlalu banyak Centernya tuh Mau dikemanain Gitu kan Iya Iya Kayak jadi Pebacanya tuh Nggak tau Gue harus fokus Kemana Ini si penulis tuh Pengen Ngejelasin Tentang apa sih Ya kalau lo mau Jualan Jualan aja Gitu Iya Itu gue setuju Mostly agree Oke Ini sebenernya gue ada pertanyaan Dari si Kritikan lo sih Cuman kayaknya Kejawab di yang Lo penjelasan Yang nomor dua itu Jadi Kan lo Mungkin kita langsung ya Dari kritik Berarti kita loncat Langsung ke Proposalnya Yang pertama Kan lo propose Tiga cara Jualan di instagram Supaya laris manis Iya Bentar Supaya laris manis Gue Pertanyaan gue Ini kan berarti Kalau judul asalnya Kan ada jualan juga kan Kata jualan Terus Di proposal lo Lo bilang Tiga cara gitu Jualan di instagram Nah ini Berarti jualannya Jualan apapun gitu ya Shell ya Iya itu kan Dari awal yang Lo kasih challenge Itu ada jualan online kan Nah Ibaratnya Lo nge-propos Buat Jualan online Nah kenapa Kita nggak fokusin Ke satu media dulu Kalau lo mau Fokusin promosi Ke yang lain Itu pasti caranya beda kan Karena kita kan tau kan Nge-post instagram tuh Harusnya kapan Nge-post twitter tuh Harusnya kapan Nah kenapa Kalau disamaratakan Nanti artikelnya tuh Meluas Padahal kan kita tau Tingkat literasi Orang Indonesia tuh Bener-bener Masih Ya gue Nggak pesifis sih Cuma kita sadar diri aja Gitu kan Syarat Bacaan juga Sekarang Bagusnya listikel kan Listikel yang ganjil Nah kenapa Nggak fokus dulu ke Instagram Dan balik juga ke Usernya kita Siapa Gitu Oke Oke Oh itu menarik Itu gue baru tau Actually Apa Sekarang syarat Apa tadi syarat Kalau misalkan Buat Artikel yang Engaging Itu listikel yang ganjil Iya Itu tuh Gue pernah baca Dari Kan gue join Kelasnya Windy Aris Tanti tuh pernah Terus dia kayak Ngejelasin emang Bagusnya tuh listikel Kayak kita sering Liat media Kayak The End Times Terus yang media Traveling Atau media apapun Pasti mereka ngasih Listikel Kebetulan gue dulu tuh Ngambil tugas Akhirnya kan Nggak skripsi tuh Sebagai anak komunikasi tuh Kayak gue ngambil Namanya karya bidang Nah Artikel-artikel Yang listikel tuh Lebih banyak Pembacanya Dibanding Artikel yang Panjang Karena Balik lagi Ke orang Indonesia tuh Cenderung males Buat Ngebaca nih Kalau nggak dikasih Poin-poinnya Kemalesan itu tuh Ketahuan banget lah Kelihatan gitu Masyarakat Fokusin dulu aja Lo mau Promo di Instagram Atau dimana Oke 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 Berarti Kalau misalkan Dengan proposal Yang pertama ini Ini udah Maksudnya secara Implicit Ngomongnya Maksudnya jualan di Instagram Berarti jualan online Gitu ya Spesifik Digital Apa ya Istilahnya Digital marketing Juga kali ya Iya Bisa sih Soalnya kan Kayak Ya lo promo Ke Instagram Asumsi gue sih Baru based on Asumsi sih Mungkin itu akan Nge-link ke Direct Whatsapp Buat order Atau bisa lewat DM Atau lewat Link Shopee Dan Tokopedia Semacamnya Gitu Oke Oke That make sense Ya Terus Ya feedback gue Yang lain juga Gue suka pake Lo pake Laris manis sih Jadi ini Kata kuncinya unik Ya Karena Laris manis kan Kayak Apa ya Kata-katanya yang Biasa lo denger Di percakapan Di dunia nyata Gitu Iya Dan itu I think it's a good way Untuk engage Buat jadi hook Orang Buat baca Oh ini Gue kemarin Temen gue Ngomong ini nih Ngomong ada Laris manis Terus muncul lagi Di artikel ini So They became relatable With the article Gitu sih Ya itu gue suka juga Di bagian itu Iya sih Gue kebayang Karena Pedagang Penjual Atau apapun Tuh pasti Pengennya Kesuksesan lah Terus Laku Barang dagangan Pengen uang yang melimpah Kenapa gak kita Ibing-ibingi Pake kata-kata yang Impression Setuju Betul Oke Yang proposal 1 Lu ada mau Yang lu sampaikan lagi gak Kalau dari gue Udah sih Sebenernya Ini tuh Kan karena kita gak nulis berita Kenapa kita boleh Ngecantumit Kata sifat Pilihlah kata sifat Yang emang Bener-bener Yang lu bilang Kayak relate Ama si Kan karena kita online seller Apa sih Bahasa-bahasa Yang sering Digunain Nama online seller Terus carilah Kata-kata yang Emang ngegigit gitu loh Ngeliat komparasinya Dari yang sebelumnya Sebelumnya mungkin penjualannya Biasa aja nih Emang lu tujuannya Promosi atau jualan di Instagram apa Ya pengen jualan lu laris Pengen jualan lu Laku di borong orang Itu bisa kita pake sih Kata-kata seperti itu Makanya Gue pengen pesen ke orang-orang sih Empati seorang penulis tuh Dibutuhin banget sih Himawan menurut gue Karena Lu gimana mau nulis Kalo gak ngenalin Audiens lu Gitu Ya Agree Agree Oke Cool cool Thank you Oke Sip Berarti Kita mungkin lanjut Loncat ke yang kedua kali ya Ini juga cukup Boleh Proposal lu adalah Lakukan tiga cara ini Agar jualanmu di Instagram Meningkat pesat Oke Ini Ini Kalo the way I see it Ini sebetulnya Maksudnya The The message Is kinda similar Sama yang si A tadi Cuman angle-nya lu rubah aja gitu ya Iya Kayak Kalo yang pertama tadi kan Kayak Diswapin nih Tiga cara gitu gitu Nih Swapin makan nih Tiga ini gitu Tapi yang si B ini Karena lu pake kata kerja Lakukan Jadi ada verb Action verb Itu seolah kayak lu ngajak gitu Yuruh Iya Lebih instructing So Apa alasan lu Mengubahnya menjadi kata kerja Orang tuh cenderung Lebih mudah dipengaruhi Kalo ada perintah Kalo ada Lo harus begini nih Lo harus begini Kalo mau sukses Harus Lebih ada triggernya gitu sih Oke Orang Kenapa sih gue harus ngelaku itu Kesannya Pasti gue kepo kan Kok dia nyuruh-nyuruh gue Buat Ngelakuin ini Terus Oh gue penasaran nih Cobain Ternyata Hasilnya sukses Akan lebih bagus Kalo nantinya Di artikel juga dikasih Semacam Bukti kesuksesannya Biar si user Si audience Atau pembacanya Gak cuman Oh ini nyuruh-nyuruh Doang Gak ada datanya Gak ada faktanya Semacam itu sih Yang gue liat Dari media-media Yang gue baca Oke Gue suka sih Gue setuju Apa namanya Kalo Misalkan Orang Mau cari informasi Di internet Dan They want to read it badly Karena mereka butuh informasi Di dalamnya Itu Bakalan lebih ngegigit Kalo Pake kata kerja ya Di awal ya Oke Noted Noted Iya Feedback gue yang lain Buat yang kedua ini Kepanjangan doang sih Itu Gue ngerasa Masih kepanjangan Oh gitu Cuman Bisa aja sih Dibanding yang pertama Sih gue rasa Coba gue hitung Jumlah katanya Coba hitung karakternya Oh karakternya Oke Gue bisa Gue bisa kalo Gue bisa kalo ngitung Apa namanya Headline gitu Gue pake per Oh per kata sih Tapi coba gue hitung Karakternya Dari 20 kata sih Sampai lebih dari 20 kata sih Yang pernah gue tau Si Himawan Kayaknya sih Nggak Iya Kayaknya ini Nggak sih Ini harusnya aman kok Lakukan Cara ini Agar jualan Instagram Meningkat pesat 8 kata kok Masih cukup Masih aman lah Masih readable lah ya Ya gue punya Ya gue Feedback gue Ya Di awal kan Lo bilang pake 3 cara ini Lo pake ini kan Iya Itu gue suka Karena itu pake Artikel Itu namanya Artikel indefinite kan Jadi kayak Istilahnya Kayak lo Istilahnya gini Istilahnya kita Gimana ya Ini nih kayak Ngajak user Buat Kepingin tau Lebih banyak Istilahnya gini Bentar Gue susah nyari contoh Misalnya gue Misalnya gue Baru beli Gue baru Beli Eh Gue baru beli Buku nih Terus gue kasih tau Lo nih Eh Shell Gue baru beli Bukunya si A Ini bagus banget Blah-blah-blah Terus tiba-tiba Ada orang lain nih Masuk Dengar percakapan kita Tentang itu Terus Si Si orang itu Dengar Eh Shell Gue kemarin Abis nonton Beli buku ini nih Tapi gue Nggak nunjukin Bukunya Karena gue Nganggepnya Lo udah tau Buku yang gue maksud Gitu kan Udah nguping gitu kan Semacam Iya udah nguping Jadi ini punya Efek yang sama sih Sama itu Kayak Tiga cara ini Oh tiga cara ini Gue Wah kayaknya Ketinggal ini Obrolan si yang Penulis artikel gitu So Makanya Langsung Gitu kan Dia pengen Baca lagi lanjut Gitu Betul Itu gue suka Si Penggunaan ini Kalau yang atas kan Beda lo Pakainya Cara G2 kan Pakainya Adjektif Jadinya Kalau ini Jadi Indefinite Artikel Oke Dari yang Kedua ini Ada yang Mau lu Share lagi Nggak Terkait Penggunaan Verb di awal Atau Udah cukup Itu paling Akan Balik ke Gimana sih Brand voice Atau Tone of voice Dari media Perusahaan lo Untuk nulis Itu sendiri Kan itu Gue ngomong Kamu Ataupun Sapaan Sapaan Yang bakal Kita bakal Pakai Ditulisan Kalau misal Ternyata kan Ada beberapa Artikel Juga Nyebut Pembacanya Jadi lo Atau Pembacanya Jadi kamu Nah itu Kita harus Tahu dulu Si Siapa Perusahaan kita Terus Siapa Audiensnya Yang paling Banyak Itu Si Oke Dan sebisa Mungkin Kita bisa Ngerai hati Si pembaca Dengan Efek Kedekatan Makanya Ada kata-kata Ini Gue Seolah-olah Lagi ngomong Sama Pembacanya Gitu Ini Gue pengen Ngasih tau Gue pengen Nunjukin Kalau Gue pengen Sharing Kalau Jualan Pengen Laris Gue ngelakuin Tips dari Gue Kayak gitu Itu Audiens Karena Nanti Gue ada Pertanyaan Juga Soal itu Tapi Ntar Kita Balik lagi Kesana Kita Selesaikan Dulu Proposal Satu lagi Dan terakhir Ini Oke Yang terakhir Proposal Lo Ketahui Tiga kunci Sukses Jualan Online Di Instagram 2020 Wajib Kamu Coba Tanda Seru Oke Ini Baru Rada Panjang Dibandingkan Dua Yang Sebelumnya Tapi Ini Ini Masih Readable Maksudnya Nggak Nggak Overwhelming Informasinya Betul Bentar Gue Ada Feedback Apa nih Sebentar Oke Ini kan Lu Ada Pakai Tahun 2020 Nih Iya Kira-kira Apa ya Bedanya Si yang Ketiga ini Sama dua Sebelumnya Kalau yang Dijudul Propos Gue yang ketiga Gue pengen Nekanin Urgensitas Dari Tulisan Gue Tuh Apa Karena Tiap Tahun Bahkan Tiap Menitnya Instagram Algoritmanya Berubah Bahkan Tiap Bulan Ada Release Fitur Baru Atau Kita Tau Ada Instagram Ngasih Insight Insight Terbaru Kenapa Gue Ngasih 2020 Gue pengen Nekanin Si Pembacanya Artikel Gue Tuh Yang Paling Tergini Lo Nggak Bakal Ketinggalan Jaman Lo Nggak Bakal Ketinggalan Update Dari Tips Yang Gue Bagiin Terus Gue Lebih Menegaskan Juga Pokoknya Lo Harus Coba Makanya Gue Kasih Kata-kata Wajib Kamu Coba Kayak Gitu Terus Ada Kata-kata Kunci Juga Kan Kata-kata Kunci Itu Memainkan Perasaan Si Usernya Juga Oh Ini Rahasia Sukses Yang Bisa Gue Curi Dari Artikel Ini Gitu Kita Bisa Nyaranin ke Pembaca Si Dengan Kalau Misal Pengen Nulis Lo Sebutin Tentang Timeline Waktunya Biar Oh Ini Tulisannya Long lasting Apa Enggak Tulisannya Sudah Melalui Reset-reset Terbaru Atau Enggak Gitu Ya Oke Kalau Misalkan Dari Yang Ngomongin Soal Urgency Menurut Lo Seberapa Penting Menampilkan Urgency Dalam Artikel Gitu Atau Apakah Misalkan Kalau Tadi Kan Lo Nyebutin Tahunnya 2020 Karena Cara kerja Instagram Menilai Konten-kontennya Juga Selalu Berubah Menurut Lo Sendiri Seberapa Penting Naruh Urgency Dalam Sebuah Headline Artikel Dan Konteksnya Gimana Aja Gitu Kalau Menurut Gue Emang Kepekaan Sama Sensitifitas Penulis Balikin Lagi Tulisan Lo Jadi Tulisan Seperti Apa Lo Nulis Feature Lo Nulis Art News Atau Nulis Opini Terus Kenapa Yang Pas Soal Instagram Ya Balik Lagi Karena Instagram Berubah Terus Itu beda Halnya Ketika Nanti Lo Akan Nulis Tentang Keindahan Gunung Tangkuban Perahu Misalnya Ketika Lo Nyantumin Tahun Di Judul Itu Nggak Relevan Kenapa Karena Itu Nanti Tulisannya Tulisan Sekitar Bandung Di Bulan Juni Nah Itu Akan Sangat Sesuai Relevan Balik lagi Penulisnya Emang Harus Lebih Aware Apa Apa Yang Bakal Lo Tulis Kita Tulis Sip Gue Suka Poin Terakhirnya Sip Kalau Dari Gue Udah Sip Tiga Bahas Review Sekarang Mungkin Gue Lebih Kenanya Nanya Ke Lo Aja Kali Boleh Gue Juga Pengen Share Nanya Ke Lo Juga Mungkin Boleh Semoga Waktu Kita Cukup Ini Time Check Kita Masih Ada 30 Menit Lagi Sampai Satu Jam So We Better Use It We Make It At The Most Oke Pertanyaan Pertama Gue Sebelum Nulis Tiga Proposal Judul Ini Itu Lo Merhatiin Apa Dulu Apa Dulu Misalkan Ada judul Yang Harus Dikritik Nah Dari Judul Yang Salah Itu Atau Yang Ambigo Itu Lo Ngeliat Apanya Dulu Sampai Lo Bisa Oh Kayaknya Harusnya Gini Harusnya Gitu Sebenernya Dari Awal Gue Agak Terganggu Sama Yang Yang Dingin Kata Apa Si Yang Tadi Awal Efektif Sama Jualan Yang Di Belakang Terus Kek Kereta Di Belakang Kata-kata Yang Emang Sangat Sia-sia Gitu Loh Gak Ringkes Terus Malah User Bingung Gak Fokus Ya Lo Pasti Jualan Pengen Yang Efektif Kenapa Gak Digabungin Milih Suatu Kata Gitu Itu Judul Beneran Itu Beneran Ada By the way Gue ngambil Dari internet Kalau lo buka Judulnya Ada di Google Iya Tapi Kalau saya Sebutin Medianya Apapun Ini Gradien Siap Siap Gue Makanya Gue Iseng Aja Ini Kan Kayaknya Seru Ngambil Judul Ini Ternyata Bener Di Kritiknya Di Bagian Situ Karena Gue Pas pertama Baca Juga Maksudnya Gimana Nih Gitu Kok Setelah Koma Ada Ada Ngomongin Ada Poin Baru Lagi Jadi Oke 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 Terus Oke Kalau Misalkan Kan Tadi Di awal Sempat Bilang Juga Kalau Lu Sekarang As a UX Writer Kan Ya Nah Itu Gue Penasaran Kalo Misalkan Ketika Nulis Headline Ini Kan Ini Mostly Berhubungan Sama Content Writing Kan Kayak Nulis Blog Nulis Ya Maksudnya Long Form Gitu Kalau Lo Sendiri Lo Udah Pernah Punya Pengalaman Nulis Content Panjang Kayak Blog Misalnya Jauh Sebelum Gue Jadi UX Writer Malah Gue Nulis Artikel Panjang Gitu Makanya Ketika Nyebur Ke Dunia UX Writer Tantangannya Lebih Beda Banget Lo Pasti Tau Lah Gue Neliat Lo Jadi Bayangin Lo Harus Masukin Pesan Panduan Ke User Dalam Karakter Yang Kecil Sebisa Mungkin Lo Pangkasin Semua Itu Beda Banget Tantangannya Tantangannya Oke Ini Gue Penasaran Iya Makanya Mungkin Gue Spesifikly Mau Bahas Yang Ke Content Writing Kayak Waktu Lo Nulis Artikel Itu Biasanya Proses Yang Lo Lakukan Lo Nulis Judul Baru Artikel Atau Lo Nulis Nulis Nelus 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 Berapa Ratus Kata Baru Tentuin Judul Gue Ternyek Lakuin Dua Duanya Tapi Setelah Gue Amati Ke Proses Gue Lebih Sering Nulis Judul Dulu Nih Gue Kan Tau Fokus Gue Nanti Bakal Kemana Ibarat Nanti Nanti Ngerancang Kerangkanya Tungga Belepotan Dan Nggak Melebar Dari Track Yang Sudah Sudul Judul Itu Menurut Gue Bagi Gue Nantikan Tiap Penulis Pasti Punya Gayanya Sendiri Takutnya Nanti Gue Disalahin Sama Siapa Jadi Pengingat Ke Penulis Oh Tadinya Gue Mau Nulis Ini Kalau Misal Nanti Gue Ada Ide Lain Gue Bisa Catet Ke Notes Gue Dan Gue Jadiin Artikel Lain Mungkin Gitu Oke Berarti Sebetulnya Pernah Dua-duanya Jadi Judul Baru Konten Atau Konten Baru Judul Tapi Apa Namanya Lu Bisa Dibilang Prefer Judul Dulu Buat Pegangan Gitu Ya Jadi Ketika Lu Nulis Kontennya Terus Tiba-tiba Ngaco Ngawur Lu Bisa Balik Ke Judulnya Gitu Ya Oke Oke Terus Juga Ini Tadi Kan Kita Sempet Bahas Soal Apa Harus Tahu Juga Siapa Perusahaannya Terus Target Audience Juga Sebelum Kita Nentuin Nadanya Mau Kayak Gimana Nah Kalau Dari Sendiri Lu Maksudnya Apart From Apa Ya Perusahaan Yang Lu Lagi Kerja Sekarang Atau Apa Ya Apart Dari Si Tuntutan Itu Tuntutan Kerja Sekarang Kalau Lu Nentuin Nada Dari Sebuah Headline Gitu Itu Gimana Apakah Lu Ngeliat Judul Judul Sebelum Yang Sebelumnya Yang Udah Ada Atau Lu Kayak Misalkan Kalau Dilemanya Pakai Anda Sama Kamu Gitu Atau Pakai Slang Pakai Slang Kayak Law Law Sob Kayak Gitu Coy Gitu Itu Approach Lu Gimana Untuk Menentukan Nada Itu Approach Gue Gue Pengen Ini Nanti Siapa Yang Bakal Gue Baca Tapi Gue Jarang Pakai Yang Slang Kayak Law Sob Gitu Paling Kamu Soalnya Gue Pengen Tulisan Gue Dibaca Secara General Kan Gak Cuman Nanti Kesannya Jakarta Sentris Banget Gitu Orang Orang Yang Di luar Jakarta Kan Gak Relate Soal Itu Gitu Terus Gue Kan Topik Topik Gue Bagusnya Gue Pakai Kamu Atau Anda Kalau Misal Topik Yang Berat Tentu Gue Gak Ngomong Kamu Kan Kalau Misal Gue Topik Soal Misal Cara Memilih Baju Tidur Untuk Menemani WFMU Atau Apa ya Itu kan Kamu kan Kita lebih Friendly Ke Audiensnya Terus Orang Jadi Lebih Ngalit Oh Emang Ini Yang Gue Butuh Ini Dari Artikel Ini Gue Ngerasa Gue Lagi Ada Asisten Yang Bakal Bantuin Gue Gitu Oke Kalau Pengalaman Bikin Headline Yang Paling Susah Menurut Lu Ada Gak Kayak Oh Ini Kayaknya Gue Butuh Lu Butuh Kayak Berjam Atau Berhari Hari Untuk Nentuin Si Headlinenya Karena Kontennya Sekompleks Itu Pernah Gak Ketemu Pengalaman Kayak Gitu Jadi Gue Kan Sempet Jadi Reporter Science Kan Nah Itu Kan Gue Nekomunikasi Nih Gak Tau Soal Bidang Science Terus Gak Gak Itu Ada Istilah Apa Nah Menurut Gue Salah Satu Yang Paling Sulit Pas Nulis Soal Science Soal Kesehatan Gimana Lo Membumikan Istilah Kesehatan Istilah Soal Astronomi Biar Pembaca Dapet Ilmu Juga Tapi Gak Ngerasa Ah Gue boring Nih Sama Artikelnya Itu Tentuin Dari Judulnya Biar Keci Seperti Apa Gitu Gue Pernasih Nulis Soal Cara Semut Bereproduksi Bagi Beberapa Orang Kan Itu Gak Akan Benar Gue Pun Kan Itu Gue Dapet Dari Jurnal Ilmiah Gitu Kan Nah Ini Istilah Apa Ini Gimana Caranya Makanya Gue Mainin Semut Ada Kata-kata Antena Dalam Tanda Kutip Nah Tanda Kutip Itu Terkadang Memang Bikin Si Pembaca Penasaran Tanda Kutip Itu Maksudnya Apa Antena Bereproduksi Dengan Antena Nah Orang Akan Penasaran Oh I see Oke Oke Berarti Ya Salah satu Kesulitannya Menerjemahkan Jargon-jargon Tertentu Dalam Bidang Ilmu Tertentu Gitu Iya Iya Oke 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 Dari Gue Itu Aje Pertanyaannya Dari Lo Ada Yang Mau Didiskus Lagi Enggak Iya Lo Jangan Berhenti Buat Ngeshare In Luka Followers Semacam Gue Juga Waduh Sip Gue Berusaha Ngeshare Soal Ini Teman-teman Gue Wow Sama Sela LinkedIn Iya 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 Kayak Semua orang Sama Sela LinkedIn LinkedIn Iya Lo Popularitasnya Membantu Semua Orang Waduh Gue Enggak Berharap Kesana Sebetulnya Gue Awalnya Karena Gue Sebetulnya Kan Awalnya Bikin Yang Kontennya Di Instagram Kan Terus Spesifikly Yang Apa Tuh Awalnya Yang Merangkum Film Itu Apa Si Merangkum Film Untuk Kristalisasi Ide Gitu Terus Gue Iseng-iseng Aduh Ini Kayaknya Orang Gak Ada Yang Baca Ini Karena Pasti Audah Ini Cuma Maksudnya Gue Takutnya Bukan Gak Ngerti Cuma Kayaknya Konten Gue Gak Semenarik Itu Ternyata Pas Gue Share Di LinkedIn Oh Banyak Banget Engagementnya Dan Jadi Gue Jadi Kebuka Banyak Yang Nanya-nanya Juga Kan Ini Kayaknya Salah Contohnya Jadi Dengan Gue Ngeshare Itu Dan Orang Comment Gue Jadi Bisa Improve Juga Gitu Masalah Ya Kalau Popularitas Ya Bonus Ajalah Gue Gak Terlalu Ini Yes Gue Mencoba Untuk Konsisten Oke Kalau Dari Gue Iya Soal Tadi Gue Tertarik Soal Apa Namanya Yang Menerjemahkan Jargon-jargon Jargon-jargon Tertentu Dalam Bidang Ilmu Yang Spesifik Jadi Mungkin Sedikit Sharing Juga Gue Sempat Nerjemahin Jurnal Ilmiah Gitu Kedokteran Jadi Kayak Ngebahas Anatomi Tubuh Gitu-gitulah Terus Ada Istilahnya Kayak Kalau Dalam Ilmu Surgery Itu kan Memotong Bahasa Inggrisnya Beda kan Atau memotong Kita Motong Gunting Kertas Gitu kan Ini tuh Motong Waktu itu Gue inget banget Memotong tuh Incision Jadi I-N-C-I-S-I-O-N Itu artinya Memotong Basically Incision Jadi kayak Kalau dokter bedah Memotong perut Itu tuh The doctor Is Incising The Abdomen Atau apalah Terus gue kayak What? Ini kenapa Nggak cutting aja sih? Oh nggak bisa Karena itu memang Istilah yang Dipakai Di ilmu Mereka Dan Kesulitan gue Waktu itu Iya tadi Menerjemahkan Si Incision itu Dengan Kata-kata Yang orang Lain Bisa baca Dengan Enak Dan itu Kadang bisa Susah sih Iya Itu Kalau kita Fatal Dikit aja Kita udah Menggoyangkan Pengetahuan Kita bisa Dituntut Sama Orang-orang Medis Ini tuh Melenceng jauh Dari ilmu Pengetahuan Semacam Apalagi Kalau misalkan Kayak lo Ngejelasin Misalkan Waktu itu Gue sempet juga Nerejemahin Prosedur Operasi Gitu Itu Kalau lo Salah Nerejemahin Kan Dokternya Salah Nangkepnya Apa Bisa Kena kode Etis Kan Jadi Waduh Jadi Gue Udah Mbak Jangan ke saya Ke penerjemah Tersumpah Karena gue Setakut itu Makanya Gue tadi Pas lo bilang Memepetkan Apa Kata Yang artinya Orang Orang awam Mungkin Gak ngerti Itu Bisa Jadi Challenge Iya Itu Oke Sering banget Sering banget Sipas itu Jadi kendala Ke Penulis-penulis Content writer Kesehatan Atau Content writer Teknologi Karena kan Kadang Bahasa-bahasa Yang Tim IT Doang Yang paham Tapi Sebenernya Misal Cara Membuat Website Orang awam Pengen Juga Bikin Website Tapi Kita Mana Paham Istilah Istilah Coding Menyederhanakannya Itu Tuh Gak mudah Gitu Kalau orang-orang Ngomong nulis Gampang Mau ribut Aja Ingin Berkata Kasar Oke Oke Iya Shell Gue Mungkin Pertanyaan terakhir Kali Kayak Kalau Sekarang kan Lu berarti UX writer Sebelumnya Kan tadi Lu bilang Lu sempat Berkutat Di content writer Kan ya Berarti Nulis long form Terus nulis blog Segala macem Apa sih Yang Bukan challenge Mungkin Hal yang Paling bikin lu Kayak Terkejut Ketika lu Beralih Dari content writer Ke UX writer Itu apa sih Kayak lu Kaget banget Ternyata Keberadaan UX writer Itu kayak Wow Kita harus Nyemplung ke dunia IT yang Awalnya kita gak paham Sama sekali Terus Dari yang Kita terbiasa Nulis panjang Kita nulis Cuman Ya gue pengen Satu kata Buat submenu Tapi semua orang Harus paham Soal itu Terus Terus Gue Gue pengen Kan itu Kayak lu Misal Di title Subtitle Nah Gimana caranya User paham nih Kalau di halaman Di screen ini tuh Tujuannya buat ini Tapi Kita gak boleh Lewat berapa karakter Paling kan Kalau di UX writer tuh Cuman 20 karakter ya Atau Eh kok 20 karakter Pokoknya Singkat banget Nah yang bikin kaget tuh Dari yang terbiasa Nulis panjang Harus nulis yang pendek Tapi tetep Berempati ke user Itu sih Biasanya kalau Mungkin jadi Kendala semua UX writer Ya ini Ini pertanyaan Satu miliar nih Ini biasanya gue Tanya juga ke temen-temen Gue yang UX writer juga Kalau Lu nulis Nulis si Microkopi itu Dalam bahasa Indonesia Atau bahasa Inggris juga Bahasa Indonesia Oh bahasa Indonesia Oke Ada kesulitan gak sih Kalau lu Spesifik nulis bahasa Indonesia Lu perhatiin kayak EYD Gitu-gitu gak sih Atau Gimana biasanya Yang jadi Perdebatan di awal Itu tuh kayak Apakah kita masih Akan kekah Pake terms-terms yang Sebenernya User tuh lebih paham Bahasa Inggris Misalnya kata-kata Download Misalnya kata-kata Copy Terus Misalnya pake Kata-kata Sign in Atau semacamnya Gitu kan Nah itu Gue pernah baca artikel Yang dibikin sama Tim desainnya Bukalapak Kalau sekiranya Kata-kata itu Gak familiar banget Sama user Ya gak apa-apa Kita faksain Campur-campur Tapi kalau misalnya Udah familiar nih Karena kan sekarang Udah Kaman banget nih Kalau Misalnya mau login Pake Masuk Terus Log out Pake keluar Itu gak apa-apa Kalau yang kata-kata Misalnya Booking Atau Bisa diganti pesan Kalau konteksnya sesuai ya Itu gak apa-apa Itu sih Itu pasti Jadi Perdebatan Alot juga sih Iya Apakah Si US writer Masih kekah Atau EYD-nya Atau Gimana Iya Kadang itu juga jadi Kadang suka tarik ulur gitu loh Di dalam otak tuh Lu pengen nulis A gitu Tapi Apa Si Komponen UI-nya Tidak Mengizinkan pikiran lu itu Untuk Ngomong semuanya gitu Jadi Aduh ini gue pangkas kata apa lagi Padahal kayaknya ini udah paling pendek gitu kan Jadi Itu Butuh latihan sih emang Gue Makanya gue Kalau Kalau misalkan Ada temen-temen gue yang nanya Kayak What is your secret Kayak Gimana sih Biar lu ngelatih UX writing Ya lu latihan sih Gue Maksudnya It's okay Kalau lu punya referensi It's okay Lu baca Lu nonton Youtube Lu nonton TED Talk Segala macem Tapi kalau lu gak latihan Gue rasa Iya sama Gue rasa gak ada ininya sih Gak ada efek yang signifikan gitu So Ya makanya gue nanya lu kan Kalau di konteks gue Gue biasa Nulis dua Jadi Inggris Indonesia kan Oh Itu tapi dipegang sama satu orang Yang Inggris Enggak Inggris ada orang sendiri Indonesia orang sendiri Atau lu dua-duanya Dua-duanya Gue dua-duanya Jadi Si produknya Tim produk itu Ngasih brief gitu kan Kayak eh gue mau launch produk ini Buat quarter depan Message-nya ini Nanti komponennya Ada button Ada CTA Ada body Karakternya Blah-blah-blah Terus Oh iya sama Iya Kayak gitu kan Terus yaudah Mereka Ngebebasin gue Buat nulis Yaudah bahasa Inggrisnya gini Indonesianya juga Ya Kayak gini gitu Jadi Gue kira lu nulis Inggris juga Jadi gue tadi penasaran Kira-kira Apa nih bedanya Inggris sama Indonesia Itu bakal keliatan banget sih Shell Jadi kalo misalkan Suatu saat nih Lu dikasih project Terus lu disuruh nulis Dalam both languages itu Lu pasti Wah lu Keliatan banget tuh Lu harus Apa ya Iya Chaos banget sih Karena kayak Inggrisnya udah mantep nih Udah Lu yakin itu Orang ngerti Orang paham gitu Tapi pas Indonesia Aduh mampusnya Gimana nih Gue menerjemahkannya Dengan baik gitu Oh iya Iya Itu bisa jadi Tantangan sendiri sih Emang kadang tuh Ada terms-terms Yang di bahasa Inggris Tuh udah Cocok nih Yang sama kayak lu bilang Cut Di orang awam Sama Ngotong di Medis tuh Bakal beda Nah Indonesia Sama Inggris juga Pasti kayak gitu sih Rasa bahasanya tuh Beda gitu Kayak kata-kata apa ya Gue pernah nemuin sih Tapi gue lupa Ya gak apa-apa Nanti Ya skip aja Pokoknya Pokoknya ya The point is Kalau misalkan lu Ngerjain Buat dua bahasa Itu tuh Beneran Mencabangkan Satu kata spesifik itu Tuh jadi lebih menantang Karena Lu gak Lu harus bisa Masuk konteksnya Kebudaya Orang yang ngerti Bahasa Inggris Sama budaya Orang yang ngerti Bahasa Indonesia Kan susah kan Jadi Ya Anyway Itu Kalau suatu saat Lu nanti Dapet project Semoga berhasil Oke Dari lu Ada lagi Gak sel Yang mau di Race Kalau gak ada Gue mau Recap sih Udah sih Paling suara gue Udah abis juga Waduh Oke 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 Kalau gitu Ya ini gue Mau recap Sedikit Dari Insight yang udah Gue dapetin juga nih Dari lu Yang pertama Ya kalau Dari Apa namanya Kayak The requirement Bukan requirement ya Mungkin kayak Syarat Ya requirement Syarat Maksud gue apa ya Bentar Bentar Kayak hal yang mungkin Bisa menarik Hal yang mungkin Bisa exciting Buat pembaca Dalam Ketika mereka Nyari informasi Di artikel Adalah Kalau menurut Windy Arusti Tanti Dari Aris Tanti Oh iya Sorry Aris Tanti Dari IDN Times Itu pakai listikel Ganjil ya Oke Itu It's a new insight For me Terus juga Apa namanya It's important Ketika misalkan Menentukan nada Dalam sebuah headline Itu penting juga Lu cari tahu Perusahaannya siapa Bergeraknya di bidang apa Target audiensnya siapa Sebelum bisa menentuin Akhirnya pakai Communication approachnya Seperti apa Gitu Terus soal urgency Kapan kita boleh pakai urgency Di headline Itu harus disesuaikan juga Dengan jenis artikelnya Dan apakah penulis Penulisnya Aware Bahwa artikel ini nih Sebetulnya butuh pakai Urgency Atau sebetulnya Ya udah Buat sharing information aja Terus juga Terakhir Poin Gue mau Bring up Soal poin yang Kapan kira-kira Kita di microcopy itu Apa boleh pakai Campur-campur bahasanya Inggris Indonesia Atau apapun Itu adalah Kalau Itu gak apa-apa Asalkan Kata Si kata asing Atau kata Bahasa Inggris itu Udah familiar gitu ya Konteksnya sama user Oke Iya sih Gue biasanya ngetes Ke user sih Nanya dulu Lo lebih Nyaman Atau lebih nangkep Pesarnya tuh Dengan kata yang mana Gitu Gak langsung Si penulisnya yang nentuin Karena kan nanti malah Ngaruh ke Yang lain-lainnya kan Lebih baik Ditesin dulu sih Biasanya lo pakai Testingnya Metodenya apa Shell Itu Biasanya random Bisa Terus Atau kita nitip Pas UTI Nanti akan nanya Gimana Nitip Misal Kita masih ragu nih Ada dua opsi gitu Ya akan lebih baik Dites dulu Itu Oke oke Oh berarti Kalau dari lu Biasanya kalau Testing itu Pas si Apa namanya Si Hi-fi nya udah jadi gitu ya Si visualnya Bisa sebelumnya juga Sebelumnya tuh kayak Gerila tes Terus Atau kita bisa Nanya ke orang-orang yang Sekeliling kita aja dulu Gitu Oke Internal dulu gitu ya Tapi yang gak tau Tentang project Atau brief itu sih Harusnya Nanti malah Jadi Bias ya Ya Sip Sip Oke Kalau gitu Gue Sangat berterima kasih nih Karena lo udah Meluangkan waktunya Gue Dapet banyak Banget Insight Ini nanti Gue izin juga Share di profile Gue Eh di feed gue Jadi nanti Buat mereka Apa Buat temen-temen Yang kepengen tau Insight-insight dari obrolan kita Bisa langsung ke Profil Gue juga sih Gitu Gue minta tolong Di email juga Bisa kali ya Himawan Oh boleh Email File Videonya Ntar gue DM lo Email gue aja deh Sip Sip Oke Oke Kalau gitu Thank you banget Saya lah udah Ngeluangin waktunya lagi Gue juga thank you Nanti Abis ini Gue Bakalan bikin Apa Challenge khusus Buat lo sih Kayanya Karena Wow Gak 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 Bicanda Bicanda Oke Sip Kalau gitu Lo ada Yang mau disampaikan lagi Kak Gue ngucapin Terima kasih Udah Dikasih Kesempatan Buat sharing Ke lu Terus Gue juga Dapat sharing Banyak Dari feed Lu juga Gitu Kita sama-sama Nulis aja lah Terus Buat orang-orang Yang pengen nulis Gak usah takut Kayak tagline nya Tokopedia aja Mulai dulu Mulai dulu Mulai dulu Mulai dulu Mulai dulu Oke Oke Sip Sip Thank you Sela Atas Sarannya Terima kasih juga Buat Temen-temen yang Udah Dateng Nanti Nanti Abis ini Kita bakalan Share juga Videonya Jadi Jangan takut Ketinggalan Oke Terima kasih Banyak Sekali lagi Terima kasih Sela Bye-bye Gak apa-apa Iya sama Gue juga mohon maaf Kalau ada yang Tidak pada tempatnya Oke Sip Kalau gitu Bye-bye Bye-bye Terima kasih.